Terima kasih telah menonton Pemirsa Hidup Sehat Plus, Anda bisa memakai alat otomatik seperti ini ataupun alat manual untuk mengukur tekanan darah Anda di rumah. Anda bisa melihat ada yang namanya sistol dan diastol. Apa itu sistol? Sistol adalah tekanan darah dari jantung yang dipompakan ke seluruh tubuh. Dan apa diastol? Diastol adalah tekanan darah balik ke jantung dari seluruh tubuh. Nah, bagaimana dengan waktu pemeriksaan? Waktu pemeriksaan itu bisa dilakukan kapan saja. Mau setelah bangun tidur, ataupun sebelum tidur, ataupun pada saat beraktivitas biasa, bisa lakukan pemeriksaan. Tapi, disarankan untuk tidak melakukan pemeriksaan pada saat setelah berolahraga. Apalagi Anda berolahraga berat. Jauh lebih baik Anda teristirahat terlebih dahulu setelah berolahraga, paling tidak 30 menit, setelah itu Anda mengukur kembali. Bagaimana dengan hasilnya? Jika tekanan darah rendah. Jika tekanan darah rendah, lihatlah ada gejala lain seperti mual, pusing, ataupun muntah. Nah, jika ada gejala ini, segera hubungi dokter. Kalau tidak, Anda bisa mengecek kembali tekanan darahnya. Bagaimana jika tekanan darah tinggi? Ada dua yang bisa dilakukan, yaitu dicek kembali satu jam. Atau jauh lebih baik Anda langsung mengecek ke dokter Anda. Pemirsa Hidup Sehat Plus, data kesehatan terbaru di Indonesia melaporkan lebih dari 60 juta orang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan sayangnya, hampir 60% orang tidak menyadari akan hal ini. Karena itu, hipertensi di Indonesia masih menjadi yang namanya silent killer. Keadaan hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan di mana tekanan darah melibui batas normal. Batas normal tekanan darah manusia itu adalah rata-rata 120 untuk systol dan 80 atau 120 per 80 untuk diastol. Nah, bagaimana dengan tekanan darah tinggi? Jadi, tekanan darah tinggi ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah prahipertensi, yaitu level di mana prahipertensi ini adalah belum hipertensi. Namun, tekanan darah menunjukkan kalau tekanan systol itu mulai dari 120 sampai dengan 139. Dan diastolnya mulai dari 80 sampai dengan 89. Grade 1 adalah di mana tekanan systol 140 sampai dengan 159. Dan tekanan diastolnya itu adalah mulai dari 90 sampai dengan 99. Grade 2 adalah di mana tekanan systolnya lebih dari 160 dan tekanan diastolnya itu lebih dari 100. Nah, bagaimana dengan kriteria atau penyebabnya? Jadi, untuk hipertensi itu dibagi dua. Yang pertama adalah penyebab primer. Di mana penyebab ini tidak diketahui dan berlangsung-langsung meningkat setiap tahunnya. Nah, makanya kenapa hipertensi ini dibilang silent killer? Karena banyak keadaan primer yang tidak diketahui gejala bahkan penyebabnya. Yang kedua itu adalah hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini adalah hipertensi yang disebabkan oleh banyak penyakit atau beberapa hal. Di antaranya kelainan kelenjar, kelainan tiroid, ginjal, dan penggunaan obat-obatan seperti obat-obatan KB. Nah, bagaimana dengan faktor resiko? Pada tekanan darat tinggi atau hipertensi ini mempunyai faktor resiko yang lumayan banyak. Yaitu yang pertama faktor resiko dari makanan. Terlalu banyak makan yang asin atau tinggi garam. Yang kedua adalah usia. Usia lebih dari 65 tahun meningkatkan faktor resiko untuk hipertensi. Yang berikutnya adalah kurangnya olahraga dan selalu mengkonsumsi minuman atau makanan yang tinggi kafein. Dan yang berikutnya adalah masalah merokok. Bagaimana dengan pencegahan dan pengobatan dari hipertensi? Kita mulai dari pencegahannya. Yaitu dengan menjaga pola hidup sehat, dengan makan makanan sehat, dan juga olahraga teratur. Makanan yang penting adalah salah satunya dengan makanan tinggi potasium. Contoh yang tinggi potasium itu adalah ubi, kentang, pisang, dan juga sayur-sayuran seperti bayam. Yang berikutnya adalah mencegah atau menghindari faktor pencetus. Seperti merokok dan juga obat-obatan yang bisa menaikkan resiko hipertensi. Bagaimana dengan pengobatan hipertensi? Dokter akan meresepkan obat hipertensi tergantung dari jenis dan grade hipertensi yang dimiliki oleh pasien. Dan yang paling penting dari pengobatan permanen hipertensi adalah merubah gaya hidup sehat Anda. Itulah cara sehat untuk hipertensi. Saya Dr. Rizal Alidrus untuk Hidup Sehat Plus. Terima kasih telah menonton!